Kamu ingin mulai buat konten dan aktif di sosial media? Pahami 3 hal ini dulu sebelum membuat konten. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi nih untuk tingkatkan onset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar ya 3 hal sebenarnya yang harus kamu pahami sebelum membuat konten. Jadi kalau kita ngomongin tentang dunia perkontenan, teman-teman, itu ada banyak sih hal yang harus kamu pelajari ya. Karena kita tahu sendiri, sama sekarang kan banyak ya konten-konten creator baru, termasuk kamu di sini yang nonton mungkin ingin mulai buat konten, cuman kamu bingung nih, apa aja yang harus dioptimasi, apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dihindari, agar nanti kontenmu bisa lebih optimal. Nah, di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas ya lebih detail sih tentang 3 hal itu. Jadi, saya akan masuk langsung ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, ada 3 hal, 3 poin penting yang harus teman-teman pelajari. Ya, 3 hal itu mencakup hal ini ya. Walaupun kalau kita ngomongin itu banyak banget, teman-teman. Tapi saya akan ambil 3 hal yang paling penting menurut kita dan ya agar konten teman-teman bisa lebih optimal. Pertama adalah teman-teman harus tentukan needs dan spesifik di needs tersebut. Yang kedua adalah algoritma sosial media. Ya, kamu harus paham karena cara kerjanya TikTok, Instagram, Youtube, Facebook, apalagi Twitter, LinkedIn. Itu beda-beda, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa disamakan. Kalau LinkedIn itu mirip kayak Facebook ya. Sementara kalau TikTok, Instagram itu ya mirip. Tapi kalau Youtube itu beda banget. Karena Youtube itu masih mencari. Ya, bukan sosial media. Yang ketiga, copywriting. Jadi, dengan teman-teman itu paham 3 hal ini, teman-teman. Tentu teman-teman nanti bisa lebih mudah dalam membuat konten yang berpotensi viral. Saya akan bahas dari yang pertama adalah needs. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini belum tahu needs itu apa. Needs itu curup pasar, teman-teman. Jadi, gampangnya adalah kalau kamu ingin buat konten. Kamu ingin buat konten buat siapa? Nah, kalau misalkan kamu bilang Lu mas, saya ingin buat konten untuk semua orang. Nggak bisa, teman-teman. Ya, karena membuat konten untuk semua orang sama dengan tidak membuat konten untuk siapapun. Jadi, pentingnya untuk teman-teman di sini buat konten yang spesifik untuk satu orang tertentu, ya. Atau satu target pasar tertentu. Contohnya nih, agar teman-teman dapat gambaran, ya. Misalkan di akun personal saya, akun Sean Bias, itu saya bahas copywriting. Yang mana kalau kita ngomong copywriting kan banyak, ya. Entah itu copywriting untuk orang-orang yang mau jadi copywriter, atau copywriting untuk meningkatkan penjualan, atau copywriting untuk buat konten. Itu tentu berbeda-beda, teman-teman. Nah, di kasus saya, saya membahas konten-konten copywriting untuk orang yang ingin belajar copywriting, dan meningkatkan penjualannya, oke. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman lihat di konten Instagram saya, teman-teman, itu saya bahas banyak studi kasus, teman-teman, untuk jualan. Oke, copywriting untuk jualan, teman-teman. Kayak gini, ya. Ini kan fokusnya spesifik banget, kan. Copywriting untuk jualan yang kecupang, copywriting yang lebay, copywriting untuk closing. Jadi, ini benar-benar spesifik untuk orang-orang yang mau belajar copywriting untuk peningkatkan penjualan. Beda cerita kalau misalkan teman-teman di sini, belajar copywriting untuk orang yang jadi copywriter. Tentu pembahasannya kan beda. Seperti kamu bahas cara mendapatkan klien gimana, terus cara cari freelancer copywriter, itu kan udah poin yang berbeda sama ini. Yang mana target pasarnya udah bedakan. Maka saat itu, walaupun topiknya sama copywriting, tapi niche-nya beda, teman-teman, tentu kontennya agak berbeda, ya. Jadi, teman-teman harus tentukan nih, teman-teman ingin buat konten untuk siapa, oke. Sementara yang kedua, upgraded di TikTok ataupun di YouTube, kalau teman-teman lihat, konten-kontennya itu walaupun sama-sama digital marketing, tapi kita bahas yang lebih praktikal, ya. Menurut kita sih lebih praktikal, ya. Dan spesifik untuk orang-orang yang ingin mereka penjualan. Jadi, memang beda niche, teman-teman, tentu akan beda cara kita mengemas kontennya. Nah, jadi pertanyaannya, sebelum teman-teman di sini buat konten, teman-teman buat konten buat siapa? Jangan buat konten itu kayak gini, teman-teman, untuk semua orang. Misalkan, teman-teman hari ini bahas fashion, besok bahas otomotif, besok bahas review buku, besok bahas teknologi, itu udah beda banget, teman-teman, ya. Walaupun, lo mas, saya kan ingin bahas konten yang saya suka. Iya, tapi ada baiknya kamu hanya bahas satu spesifik di satu akun. Kalaupun kamu suka banyak hal, tinggal buat beberapa akun. Selesai, gitu kan, ya. Tinggal brand yang berbeda-beda. Jadi, satu akun hanya sahas satu spesifik, teman-teman, ya. Jangan kalau misalkan, teman-teman, lo mas, saya kan performa brand, mas. Gimana caranya? Ya, fokus di satu spesifik itu aja. Karena kita tahu kan, brand itu kan melekatkan sama apa yang kita bahas. Jadi, kalau misalkan nih, kamu lihat upgraded, itu ya bahasnya ada copywriting. Kalaupun kita ingin bahas yang lain, ya kita kan buat brand lain. Oke, jadi satu brand, satu akun, itu satu spesifik di niche itu aja. Ya. Misalkan nih, teman-teman ingin bahas fashion. Untuk anak muda. Ya udah, satu akun fokus anak muda aja. Kalau misalkan kamu mau bahas lagi fashion untuk ibu-ibu, kalau bisa sih menurut saya, buatin akun yang berbeda. Karena itu udah niche yang beda, ya. Antara usia 25 sampai 35, dan 35 sampai 36 sampai 60. Itu kan udah beda banget. Dari segi bahasa, cara kita mengemasnya, apa yang jadi penting buat mereka. Jadi, itu yang harus teman-teman beda. Ya. Dua, algoritma sosial media, teman-teman. Ini yang harus teman-teman pahami. Karena cara main tiap platform itu beda-beda, teman-teman. Entah itu kayak YouTube, Twitter, Instagram. Itu beda banget, ya. Seperti YouTube, yang sangat mempentingkan kata kunci. Jadi, kata kunci kamu harus memperhatikan. Dan banyak hal-hal lain yang harus kamu optimasi, yang udah kita bahas di channel ini juga. Beda halnya dengan TikTok, yang trend, atau isi konten, gimana caranya kamu membuat mereka itu nonton sampai akhir, rewards, retention. Itu poin penting, ya. Sementara kalau Instagram juga beda lagi, ya. Jadi, pentingnya untuk teman-teman di sini itu buat konten, teman-teman, atau sebelum buat konten, itu memahami algoritmanya. Dan terkait algoritma, sudah kita bahas di dua video ini. Dan banyak video lain, lain-lain teman-teman bisa cek aja. Yang mana ini udah satu tahun lalu, ya. Nanti kita akan update video yang terbaru. Ini juga, ya. Video yang terbaru, agar kita tahu sendiri, karena perkembangan sosial media begitu cepat. Dan tentunya, kalau misalkan kita ingin memberikan konten-konten yang relevan, kita akan segera memperbarui video. Ya. Dan yang ketiga, copywriting. Nah, copywriting ini penting banget, teman-teman. Walaupun, Mas, sekarang kan udah ada CGPT, Mas. Ngapain saya belajar copywriting? Ya, memang. CGPT memang memudahkan kamu. Tapi tetap, teman-teman, selama saya pakai CGPT, teman-teman, tetap kita nggak bisa ngambil mentah-mentah apa yang dihasilkan CGPT untuk kita langsung aplikasikan. Kita tetap harus menyesuaikannya kembali. Ya. Dengan apa? Dengan brief yang kita ingin sampaikan, informasi apa, terus brand kita itu tonenya seperti apa, tentu nggak bisa sesuai dengan CGPT. Walaupun sejago-jagonya, teman-teman, buat prom atau perintah, tetap teman-teman harus sesuaikan. Ya. Nah, kenapa copywriting itu penting? Karena kita ngomongin di social media, teman-teman, attention span orang itu kan rendah banget ya. Contoh lah, teman-teman buka TikTok itu kan. Teman-teman lihat konten apa, nggak menarik, scroll. Nggak menarik, scroll. Nggak menarik, scroll. Nah, tentunya, teman-teman, saat kita tahu kalau kebiasaan orang itu seperti itu, nah, gimana caranya kamu bisa membuat konten yang menarik? Kalau kontenmu itu tiba-tiba, orang belum nonton sampai akhir, di-scroll, di-scroll, di-scroll. Otomatis, kalau misalkan teman-teman ingin membuat konten menarik, teman-teman harus belajar copywriting. Nah, contoh singkat, yang kalau misalkan saya ingin sampaikan, teman-teman, kayak gini misalkan. Ini contoh judul yang pertama. Med siang, guys. Hari ini aku mau masak dalam jagung. Yuk, temenin aku masak ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini, konten kreator baru, yang belum punya authority, belum punya brand, teman-teman buat kayak gini, skip. Kecuali teman-teman adalah siskakol. Yang bikin kayak gini aja, karena authority-nya udah luar biasa, ya, orang nonton. Tapi kalau teman-teman konten kreator baru, yang belum punya authority, ya pasti skip. Coba yang akan membandingkan dengan hal ini. Pakai cara ini, biar data jagung kamu bisa lebih gurih dan mungkin lagi. Ini kan beda, kan? Yang ini lebih membuat penasaran, yang ini hanya jadi informasi aja. Jadi pentingnya untuk teman-teman di sini, membuat konten dengan memperhatikan copywriting atau hook-nya. Kalau biasanya, bahasa kerennya orang-orang itu hook. Hook yang menarik 3 detik pertama, teman-teman, untuk membuat orang soft scrolling. Karena itu poin penting banget. Ya, dan kurang lebih teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan konten-konten di video ini, silakan subscribe teman-teman channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapat informasi terbaru, seputar digital marketing, digital technology, dan otomatisasi untuk tingkatkan offset business. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.